Kondisi Iris Bella setelah gugat cerai Amar Zoni di kuat kuasa hukum lebih giat kerja dan fokus anak. Artis Iris Bella mantap bercerai dengan suaminya Amar Zoni. Amar Zoni sendiri diketahui tiga kali tertangkap polisi karena kasus penggunaan narkoba. Kondisi Iris Bella setelah menggugat suaminya pun dikuat ku oleh kuasa hukumnya Nurul Amalia. Dikatakannya Iris Bella tampak lebih kuat dari sebelumnya usai menggugat cerai Amar Zoni. Artis Iris Bella bahkan lebih giat dan semangat bekerja dari sebelumnya. Tak hanya itu Iris Bella juga lebih banyak meluangkan waktu untuk kedua anaknya. Positifnya Mbak Iris fokus pada pekerjaannya. Bisa dilihat dari IG-nya beliau fokus kerja dan mengurus anak. Ujar Nurul Amalia. Keputusan Iris Bella untuk bercerai dengan Amar Zoni sudah sangat bulat. Hal ini diungkapkan langsung oleh Iris Bella saat menggelar konferensi pers yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Iris Bella mengaku keputusannya untuk bercerai bukan hanya karena kasus narkoba Amar Zoni saja. Masih ada masalah rumah tanggalenya meski Iris Bella tak dapat menjelaskan secara rinci. Pasalnya masalah tersebut bersifat personal. Meski begitu ibu dua anak ini mengaku telah melakukan ikhtiar panjang dan berkonsultasi dengan guru spiritualnya soal masalah rumah tangganya. Hal ini menyebabkannya mantap untuk bercerai meski dirasa tak mudah untuk dilewatinya. Keputusan perceraian itu memang banyak yang menyayangkan tapi saya punya petunjuk yang awak berikan. Ujar Iris Bella. Sementara itu Iris Bella sakit hati saat dituding oleh Amar Zoni yang kini ditangkap ketiga kali karena narkoba. Diketahui Amar Zoni mengaku sakit hati dengan sikap Iris Bella sebagai istri yang selalu curigaan. Iris Bella sontak membantah tudingan Amar Zoni yang disebut menyudutkannya pakai narkoba. Padahal Iris Bella mengaku susah payah berjuang bikin Amar Zoni tobat pakai narkoba. Tak mau lagi diam Iris Bella akhirnya muncul dan memberikan klarifikasi terkait masalah suaminya. Bak sakit hati dituding netizen meninggalkan suami di masa sulit? Iris Bella buka suara. Iris Bella mengaku kecewa dengan sikap Amar Zoni yang malah menyudutkannya atas dosa yang dilakukan sendiri. Dikutip dari tribunews.com tak ada sedikit pun niat Iris Bella untuk bercerai dari Amar Zoni perihal narkoba. Baginya memutuskan bercerai dengan Amar Zoni bukanlah hal mudah bagi Ibel. Lebih dari setengah tahun lamanya Iris Bella dibuat galau dengan nasib rumah tangganya. Kegalauan ini ia rasakan tepatnya ketika Amar Zoni ditahan karena kasus narkoba pada Maret 2023 lalu. Iris Bella terus memikirkan keinginan untuk berpisah. Keputusan ini bukanlah hal yang gegabah. Pengambilan keputusan ini butuh waktu berbulan-bulan. Ungkap Iris Bella di kawasan Cinrei, Depok, Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!